Intro Gubernur Aceh Nova Iryansyah mengharapkan sinergitas yang telah terbangun antara Kanwil Kementerian Agama dengan pemerintah Aceh untuk terus diperkuat. Dengan demikian, kedua pihak dapat berjalan beriringan dalam mewujudkan masyarakat religius dan toleran demi terciptanya kehidupan yang harmonis. Ia mengatakan, rencana kerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh diharapkan dapat bersinergi dengan program pemerintah Aceh, khususnya di bidang keagamaan dan penerapan syariah Islam dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di bumi serambi Mekah saat membuka rakor penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Tahun 2022 Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh di Banda Aceh, Senin 15 Maret 2021. Nova menyebutkan, pemerintah Aceh sangat mendorong agar Kanwil Kementerian Agama dapat berperan signifikan dalam mendukung tegaknya syariah Islam dan harmonisasi kehidupan beragama di Aceh. Dengan demikian, Aceh bisa menjadi prototipe daerah multikultural yang toleran, yang bisa menjadi contoh bagi semangat keberagaman dengan penuh kedamaian. Sementara itu, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh, Dr. Haji Iqbal mengatakan, forum rakor tersebut nantinya akan membahas dan menyepakati sejumlah rencana kerja dan kegiatan penting yang diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja Kanwil Kementerian Agama di Aceh. Kekanwil Kemenang Aceh mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Aceh yang selama ini ikut mendukung program kerja Kementerian Agama di Aceh.